Sempat disebut anak haram hingga kepalanya diinjak saat sholat. Istri musisi ini kenang trauma hingga kisah pilu di masa lalu. Sejak menjadi istri Jering SID, sosok Nora Alexandra semakin tersorot publik. Belakangan, Nora tampak lebih sering membagikan curahan hati di media sosialnya. Lewat unggahan di Instagram story-nya, istri Jering ini sempat mengungkapkan dirinya lelah, terus dihujat dan dihina. Pada 27 Juni 2020 lalu, Nora mengaku telah trauma pada masa kecilnya. Menurut pengakuannya, ia selalu diperlakukan tak baik dan menerima perlakuan kasar dari orang terdekatnya. Bahkan, orang tersebut tega membohongi Nora dan mengatakan bahwa ibunya sudah meninggal dunia. Tak hanya itu saja, yang membuatnya semakin trauma dan benci yakni ketika ia disebut sebagai seorang anak haram. Bahkan, dari pihak saudara dan keluarga suaminya pun memperlakukan Nora dengan kurang baik. Hal tersebut membuat model cantik itu sempat ingin bunuh diri. Tatapan mataku ini, tatapan mata penuh dengan kesedihan. Ada rasa benci yang mendalam. Dendam, bahkan trauma mendalam dari kecil hingga saat ini. Dari kecil, sudah selalu punya niat bunuh diri akibat jauh dari ibu kandungku. Terlebih, oknum tersebut membohongi aku di mana aku masih sekolah kelas 5 SD. Oknum tersebut mengatakan bahwa ibu saya sudah meninggal dan saya adalah anak haram. Lalu saya tidak mengerti apa itu arti anak haram, ungkap Nora. Meski begitu, Nora nampaknya mulai bangkit dan berusaha untuk menjadi lebih bahagia. Saya harus bahagia. Saya mau trauma saya dari kecil dari SD sampai saat ini hilang. Di mana trauma dipukuli, dihina sebagai anak haram, masih terngiang suara yang menyebut ibu saya sudah meninggal. Saya benci orang itu. Dia sempat menginjak kepala saya saat saya sedang sholat, ujarnya. Kini, ia pun berusaha keras untuk menyembuhkan trauma mendalam yang dialaminya saat masih kecil. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Grid.